Oh telur-telur ya guys semua di atas dengan buang putihnya dengan minyak-minyak batanya dengan minyak santannya Oh sedap guys walaupun kita santap dulu guys oke Halo guys bertemu lagi tadi saya guys po-perempuan hari ini kita akan masak lobster guys ini lobster King ya merah yang biasa lah kita akan masak lobster macam mana masak butter ala-ala kampung guys ya kita tengok nih ya guys kita tengok guys besar nih guys mantap guys Oke so kita potong ekor susungutnya dulu janggut ya pastu kita belah belah dua berarti 8 orang boleh makan nih Oke kalau dibandingkan gelas nih mana besar kecil nih guys gelasnya kita belah dulu kita potong dulu kita potong nih ini sudah ada isi juga itu udah janggut tuh tapi ah ya biarkanlah ngomong bilang keh topi sini Oh ini King dia guys Oh pastu kita belah kita belah ya guys oh 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 dia punya telur guys uh padu guys telur dia isi dia penuh so ini nanti kita kasih kopek terus ya jangan kopek dulu masih bunyi-bunyi lagi guys masih fresh uh huh mantap guys Oke kali ini yang besar guys kita potong ya setelah di sana Oh Oh selamat menikmati huuuh telur ya guys buka dalang-alang guys huuuh padu guys guys huuuh lobster guys lobster bintik hauuh mantap guys telur dia bukan alang-alang isi dia pun bukan alang-alang oke let's go kita cuci dulu oke guys kita sudah belah ya huuuh ada telur guys rata-rata ada telur nih guys ekor dia sudah kita sudah bagi-bagi dua lah ekor dia sudah dibagi dua oke kita kasih micro dulu oke oke so kita akan masak dia guys come on kita potong bawang dulu bahan-bahan yang secukupnya kita punya bahan-bahan untuk masak lobster masak butter nih ala-ala kampung kita ada butter buang merah buang putih halia jangan terlalu banyak halia lah ada santan huuh lepas itu nanti kita akan campur bahan-bahan yang lain lagi ya oke sebelum itu kita minum kopi dulu guys oke seperti biasa kuali yang tidak seberapa kita masukkan butter pelangkan api sedikit oke cairkan butter sementara butter itu pelan-pelan dia cair kita masukkan bahan-bahan bawang bawang merah bawang putih halia semua oke tunggu dia sampai kuning wangi sudah naik guys oke tunggu dia sampai kuning wangi sudah naik guys kita punya apapun sudah ke kuning-kuningan ya kita tunggu tanpa jadi kuning bawang putih itu lepas itu kita masukkan lobster ya first kali kita masukkan yang besar guys pelangkan api dulu ya kedua yang sederhana ketiga ketiga empat oke kita goncang-goncang ya oke oke kita goncang-goncang dia tuh dan cucuk-cucuk dia guys nanti hancur dia sudah goncang-goncang begitu tuh kita taruh garam sama Ajinomoto guys memandangkan butter itu masin so garam tidak terlalu banyak lah guys ya satu sudu cukup Ajinomoto cukup rasa dalam satu sudu begitu cukup oke kita goncang lagi guys kita goncang lagi kita goncang lagi kita goncang lagi kita goncang dia guys tuh last kali kita masukkan santan api jangan kuat ya oke oke guys beginilah masak lobster masak butter ala ala kampung aja guys tapi ini belum pengakhirannya kita tunggu sampai kering lagi ya tunggu sampai kering mantap nih guys oke guys kita tuang kuah dia guys nampak telur-telur lobster ini guys mantap guys oke guys inilah hasil dia guys huh telur-telur ya guys semua di atas dengan buang putihnya dengan minyak-minyak butternya dengan minyak santannya huh sedau guys walaupun kita santap dulu guys oke 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 oke